Kepada Bumateng Ad-Daila Allah Al-Habib Muhammad Risa Bin Habib Muhsin Al-Hamid Kulawatir Aki Allahumma shalala Muhammad Allahumma shalala Muhammad Allahumma shalala Sayyidina al-Malana Muhammad Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Yang hadir banyak yang jawabnya lemas Ngantuk Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat Uangnya banyak Mata duit Mudah-mudahan yang jawab salamnya semangat Utangnya lunas Ya kebetulan ini yang aminnya banyak Berarti masyarakatnya banyak berhutang Syukur Pak Kepala Desanya hadir Jadi perhatikan masyarakatnya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah ala ni'matill ala ni'matill islam wa'afa biha'min ni'mah Segenap hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat Jemaah Majlis Hul Rahimakumullah Kepada segenap Tokoh agama dan tokoh Masyarakat Baik sivil TNI dan PORI yang agar bersama Kita Kita doakan para haba'i Para kia'i dan mereka semuanya Allah banjangkan umurnya Amin Uang banyak Semua Doain kia'i Kita doakan Para kia'i panjang umur Tambah berkah Tambah rezeki Tambah istri Tambah istri Amin Desa apa ini namanya? Waringin jenggot Masyarakatnya Bagus-bagus Kia'i tambah istri Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Para haba'ib Habir banyak Para pejabat Orang tua kita di pemerintahan Bapak kepala desa Berserta staffnya Bapak-bapak binza dari TNI Bapak Kapolsek Masya Allah lengkap Ini kalau sudah lengkap begini Pejabatnya hadir Ulama'nya hadir Tidak ada lagi keraguan Perkumpulan kita ini mulia Dan insya Allah yang hadir disini Akan dimuliakan di dunia Dan di akhirat Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Ini kita duduk bersama Bersimpuh bersama Di atas Magbarah Ini Pekuburan Makambah Jaksa Sebelumnya sana ada Pekuburan juga Berarti kita lagi duduk Di atas kuburan Hukumnya bagaimana Duduk di atas kuburan Buat acara Di pekuburan Hukumnya bagaimana Tidak tahu Tapi kalau Habib Kiyai sudah ngomong Percaya Itu hebatnya kita Memang kita tidak tahu Tapi kalau sudah dikasih tahu Kita percaya Orang yang percaya Sebenarnya tidak butuh dalil Orang kalau sudah percaya Tidak butuh dalil Sebaliknya Orang kalau sudah tidak percaya Berapa banyak dalil Tidak ada guna Ini warga Indonesia Khususnya masyarakat Islamnya Masya Allah Mereka bermadhab Asyafi'i Berakidah Ahlusunna Waljamaah Sebagian besar Mayoritas Nahdiin Manut Apa kata ulama Alhamdulillah Jangan dikira Sembarangan Ini Bapak Kepala Desa Beserta Panitianya Buat acara di pekuburan Jangan kira Sembarangan Ini pekerjaan Ritual keagamaan Bukan kosongan Dalilnya kuat Ganjaran pahalanya Yang dikejar Amin Ya Rabbal Hukum asli Madhab Syafi'i Duduk di atas pekuburan Itu hukumnya Mubah Boleh-boleh saja Tapi kalau sudah Niatnya zikiran bersama Niatnya Haulan Niatnya Tabarukan Niatnya Tawassulan Itu sudah berubah Bukan mubah Tapi Mustahab Dianjurkan Alhamdulillah Tadi saya dengar Ini yang keberapa Yang keempat Mudah-mudahan Seribu kali lebih Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Ini kok kayak Di Padang Arofa Anginnya semua Sepoy-sepoi Kok angin begini Tidak cocok cerama Cocoknya rebahan Ada sebuah hadith Yang mendukung Perkumpulan kita ini Hadith sahih Riwayat Imam Muslim Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Bersabda Dalam nasihatnya Menyatakan Kepada kita La yaguduna Gauman Yadkurun Allah Illa Huffad Humul Mala'ika Wa Ghasyiat Humul Rahmah Wa Nazalat Alayhim Sakinah Wa Thakarallahu Fiman Indah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Menyebutkan Dalam nasihatnya Tidak ada Sekelompok manusia Duduk bersama Berzikir bersama Bersolawat bersama Mengagungkan Allah Melainkan Allah Turunkan Malaikat yang banyak Ini yang hadir Ini yang hadir manusia Banyak Tapi Malaikat Lebih banyak Percaya Percaya Karena sudah Percaya Cerama Sampai disini Duh Saya itu Sebelum Sosemon Duh Saya punya Kiahi Nasihat Begini Reza Kalau sudah Terjun di Masyarakat Ceramahi Mereka Sampai Percaya Jadi tugasnya Pencerama itu Biar umat Percaya Lesampean Sudah percaya Buat apa Saya ceramahi Percaya Apa Durung Percaya Apa Belum Kurang Ajar Habis Nabi Orang Percaya Sembarang Bingung Bingung Kita Percaya Malaikat Yang hadir Disini Banyak Lalu Buat apa Ini Malaikat Hadir Karena Kita Manusia Yang hadirkan Jelas Semua Bawa Misi Semua Bawa Tujuan Datangnya Punya Maksud Ada yang Datang Mau Zikiran Ada yang Datang Mau Salawatan Ada yang Datang Mau Syiar Agama Ada yang Datang Mau Silaturrahmi Bahkan Ada yang Datang Menyantuni Anak Yatim Dan Tidak Sedikit Yang Datang Untuk Haul Bertabaruh Kepada Seorang Amba Allah Yang Saleh Kita Manusia Jelas Malaikat Datang Kesini Mau Ngapain Mudah Mudahan Bukan Malaikat Israel Medenio Nyusul Langsung Malaikat Datang Kesini Untuk Apa Nabi Muhammad Menjawab Dari Pertanyaan Kita Rasulullah Mengadakan Ghasyid Humur Rahmah Malaikat Hadir Di tempat Kita Saat Ini Untuk Membagi Bagikan Rahmat Allah Ini Sekarang Lagi Ke Bagian Rahmat Makanya Para Ulama Kalau Ada Acara Hall Mereka Membuatnya Di Makbar Kenapa Membuatnya Di Pekuburan Kau Muslimin Karena Zikiran Majlis Yang Dalamnya Ilmu Majlis Yang Ada Mengucapkan Keagungan Allah Majlis Yang Ada Salawat Itu Allah Turunkan Rahmat Dibuatnya Di Pekuburan Biar Orang Yang Berada Dalam Perut Bumi Dapat Rahmat Allah Faham Faham Yang Faham Boleh Pulang Beluan Jadi Dalilnya Ulama Kenapa Zikiran Di Pekuburan Karena Orang Zikiran Dapat Rahmat Tempatnya Dirahmati Biar Yang Di Dalam Kuburan Dapat Rahmat Makanya Ulama Membuat Hall Banyakan Dikuburan Faham Pulang Tereng Ini Rahmat Allah Lagi Dibagi Bagikan Makanya Orang Yang Hadir Hall Pulang Gak Bakal Kecewa Pasti Dapat Manfaatnya Kenapa Karena Selain Kita Dapat Rahmat Kita Jadi Sebab Orang Yang Berada Di Alhamdulillah Ya Allah Coba Bayangkan Andaikan Ini Berandai-andai Kalau Embah Jaksa Masih Hidup Lalu Kita Silaturahmi Ke rumahnya Kita Kasihkan Beliau Hadiah Tadi Kita Bacakan Salamullah Yazadah Lalu Pahala Ini Yang Ada Semuanya Kita Bagikan Buat Beliau Dan Orang-orang Yang Telah Mendahului Kita Kita Kasih Hadiah Kita Kalau Kedatangan Tamu Tamunya Ngasih Hadiah Tuhan Rumah Senang Apa Senang Apa Sekarang Kita Lagi Menyenangkan Bah Jaksa Insya Allah Dengan Kesolehan Beliau Nanti Kita Bertawasul Kepada Allah Untuk Allah Senangkan Dunia Dan Akhirat Kita Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Ya Allah Nih Rahmat Cuman Kadang-kadang Kita Bertanya Rahmat Allah Sebenarnya Apa Rahmat Allah Itu Apa Imam Haddad Di dalam Kitabnya Nasah Diniah Walwasayah Imaniyah Beliau Menyebutkan Rahmat Allah Tatasawwaru Ala Hawa Ijin Nas Rahmat Allah Itu Bisa Menjelma Menjadi Kebutuhan Manusia Nih Pentingnya Rangkaiannya Rahmat Allah Bisa Menjelma Menjadi Kebutuhan Manusia Ada Ada yang datang Dari rumahnya Hadir majlis Dalam Keadaan Belum Menikah Ini ada yang Belum Menikah Disini Banyak Pak Lura Teman 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 Sekarang Saya Baru Tahu Kenapa Ada santunan Anak Yatin Anaknya Disantuni Ibunya Dinafkahi Serah Serah Pak Lura Alhamdulillah Kita doakan Pak Lura Mudah-mudahan Cepat Menikah Amin Mudah-mudahan Ada Bu Lurahnya Amin Kalau Pak Lurahnya Sudah Ini Belum Ada Istri Kebijakannya Masya Allah Buat Acara Hall Tadi Dengar Lagi Mulit Nanti Di kantor Balai Desa Itu Belum Ada Istri Kalau Sudah Ada Istri Lebih Nikmat Lagi Nanti Pulang Belum Ada Majidin Ntar Amin Amin Robal Ini Jangan-jangan Mbak Pinsa Juga Gimana Ini Kalau Pejabat-pejabat Ini Mereka Aparatur Negara Mereka Sudah Punya Kewajiban Istri Satu G Nggak Boleh Dua G Nggak Boleh Dua Iya Pak Kapol Saya Nggak Boleh Dua G Kalau Ketahuan Kalau Diam Diam Nggak Apa Sampai Mana Ceramanya Ini Gara-gara Duda Ini Bubar Ceramanya Rahmat Allah Datang Ada Orang Datang Dari Rumah Punya Hajat Nggak Ada Istri Hadir Majlis Kebagian Rahmat Kebutuhannya Apa Istri Pulang Dari Majlis Jodohnya Dekat Amin Amin Ada Yang Datang Dari Rumah Hutangnya Banyak Hajatnya Apa Hutang Hadir Majlis Kebagian Rahmat Allah Pulang Dari Majlis Hutangnya Gampang Lunas Amin Ini ketahuan Ini yang Amin Cicilan Durung Lunas Iya Iya Allah Kita yang Hidup Begitu Yang Wafat Pun Juga Begitu Ini yang Berada Di Alam Kubur Mereka Juga Punya Hajat Dan Sungguh Hajat Dunia Itu Ringan Dan Hajat Alam Kubur Itu Besar Dan Dahsyat Kalau Kita Hanya Berharap Yang Belum Menikah Cepat Menikah Yang Hutang Biar Lunas Ini Masa Singkat Namun Mereka Yang Berada Di Alam Kubur Adalah Pintu Gerbang Pertama Untuk Masuk Ke Dalam Akhirat Mereka Lebih Banyak Hajat Mereka Lebih Banyak Kebutuhan Maka Dari Itu Kita Undang Rahmat Allah Biar Hajat Mereka Biar Kebutuhan Mereka Allah Penuhi Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Lalu Nabi Muhammad Melanjutkan Kembali Nasihatnya Beliau Bersabda Dengan Mengatakan Dan Orang-orang Yang Berkumpul Bersama Berzikir Bersama Allah Turunkan Ketenangan Ini Yang Habir Tenang Semua Sudah Makan Belum Sama Sudah Makan Belum Sama Sudah Makan Belum Sama Sengaja Diulang Tiga Gali Heben Panitia Negrungu Turunkan Kau Manjat Kita Belum Ada Yang Makan Tapi Tidak Ada Yang Mikir Makan Ini Ada Hutang Apa Tidak Ada Hutang Apa Tidak Sama Tapi Kita Tidak Ada Yang Mikirkan Hutang Karena Saat Ini Memang Allah Lagi Berikan Ketenangan Beginilah Keadaan Orang-orang Tenang Semua Problematika Dunia Tidak Tidak Masuk Dalam Pikiran Mereka Orang Kalau Sudah Allah Berikan Ketenangan Hutang Yang Banyak Perut Yang Lapar Tidak Akan Jadi Problem Kenapa Tenang Alhamdul Alhamdul Yoh Allah Ini Kalau Sudah Allah Kasih Ketenangan Di Majlis Semacam Ini Ini Sebuah Tanda Bahawasanya Kita Akan Tenang Juga Di Akhirat Amin Ada Seorang Ulama Cincinnya Luar Biasa Sudah Menikah Alhamdulillah Amin 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 Nah Ini Yang Sudah Menikah Kita Doakan Yang Antara Hermino Masuk Sorge Sama Gelas Gelas Kita Yang Hadir Disini Tenang Subhanallah Seorang Ulama Pernah Mengucapkan Kalimat Dengan Mengatakan Barang Siapa Seorang Yang duduk Di majlis Dalam Keadaan Tenang Itu Sebuah Tanda Barometer Timbangan Takaran Bahwasanya Nanti Mereka Di akhirat Akan Hidup Dalam Keadaan Tenang Amin Ya Robbal Jadi Terubah Sejumpet Terima jadi kita orang bisa tahu lihat aja sama kita orang sampeyan bisa mengukur diri sampeyan sampeyan nanti ini di akhirat tenang atau gelisah bagaimana caranya Habib cukup perhatikan keadaan ketika duduk di majelis kalau sampeyan duduk di majelis tenang sampeyan duduk di majelis tentrem itu sebuah tanda bahwasannya kalian juga di akhirat bakal tentrem amin ya rabbal amin ya rabbal ya Allah tapi gak sampe situ manfaat zikiran ini gak sampe situ Nabi Muhammad melanjutkan kembali dengan mengunyapkan kalimat wa zakarallahu fi man indah wa zakarallahu fi man indah dan mereka yang duduk berzikir secara berjamaah Allah akan menyebut-nyebut namanya di hadapan para panji-panjinya Masya Allah adik saya ini berapa kali disebut nama apalagi pembawa acara mari kita dengarkan ceramah oleh Habib Reza Alhamid disebut nama seneng kalau ada yang sambutan biasanya karena saya datang terlambat kan yang sambutan sudah lewat semua biasanya itu Pak Lura nyebut yang kita banggakan Pak Ustad Habib Reza oh seneng kita disebut sama Lura berarti kita dihormati apalagi kalau hadir Pak Camat ya gitu sambutannya ya bupati ya begitu gubernur ya begitu yang kita hormati yang akan berikan nasihat keagamaan kepada kita Habib Reza seneng kenapa kita disebut-sebut nama kita subhanallah yang nyebut Pak Lura kita seneng yang nyebut-nyebut nama kita Pak Camat seneng bupati seneng gubernur seneng itu baru makhluk tapi saat ini levelnya sudah bukan level makhluk yang menyebut nama kita tapi level pencipta Tuhan yang menguasai langit dan bumi dalam riwayat disebutkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Allah memanggil para malaikat dan nabinya Ya Jibril undur ila ibadih Yah maduni Wahai Jibril lihat itu hambaku sedang mengagungkanku Ya Adam undur ila ibadih Yah maduni Duhai Adam lihat itu hambaku sedang memuliakanku kita sekarang lagi dibangga-banggakan oleh Allah Alhamdul Alhamdul andaikan jikalau Allah sudah membagakan hambanya maka Allah akan mencintai hambanya kalau Allah sudah cinta kepada hambanya Allah memanggil Jibril Ya Jibril wahai Jibril aku mencintai hambaku Fulan kau Jibril cintai dia maka Jibril pun mencintainya kalau malaikat Jibril sudah cinta kepada hamba Allah nadali ahli Sama maka Jibril akan memanggil menyeru kepada penduduk langit Ya Ahlat Sama Inna Allah ayuhibu Fulan abni Fulan fa'ahibu wahai penduduk langit sesungguhnya Allah telah mencintai hambanya Fulan putrah dari Fulan maka kalian cintailah dia maka seluruh penduduk langit pun mencintainya dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis kudsi Nabi Muhammad SAW kalau Allah Jibril dan seluruh penduduk langit sudah mencintai hambanya wawadu'al goburu fil ardi maka Allah meletakkan kekabulan di atas muka bumi ini amin makanya modal pikiran bersama itu banyak hajat gobur kenapa? memang begitu riwayat hadis kudsinya kalau sampean punya hajat punya kebutuhan baik untuk alam dunia alam kubur ataupun alam keakhirat buat acara zikiran bersama insya Allah hajat dunia alam kubur alam akhirat dikabulkan oleh Allah amin ya rabbal amin ya rabbal insya Allah ini baru satu dalil sedangkan dalil buat zikiran haulan di pekuburan itu banyak baru satu ada lagi riwayat hadis yang lain imam muslim dan imam al-bukhari rasulullah ditanya ya rasul ma ganimatu majalit zikri ya rasul apa manfaat apa ganjaran hadir di majlis zikir rasulullah ditanya rasulullah menjawab ganimatu majalit zikri al-jannah manfaat ganjaran duduk di majlis zikir syurga amin makanya dibuat zikiran di pekuburan biar penduduk kubur ngerasakan bahwasannya mereka lagi menikmati ganjaran syurga amin makanya ada seorang ulama Indonesia kiai besar nama beliau Sheikh Ali Ma'asum beliau mengarang kitab dengan judul kitabnya Hujjatu Ahlu Sunnah Wal Jamaah beliau mengutip disitu bagaimana rasulullah berdialog dengan Sedina Ali bin Abi Talib ketika dialog antara rasulullah dengan Sedina Ali bin Abi Talib terjadi rasulullah bertanya ya Ali tahukah engkau apa yang dikatakan penduduk kubur ketika kita menziarai mereka ya Ali apakah engkau tahu yang dikatakan penduduk kubur ketika kita berzikir untuk mereka berdoa untuk mereka beristighfar untuk mereka Sedina Ali berkata Allah dan rasulnya lebih tahu rasulullah menjawab ya Ali sesungguhnya penduduk kubur berkata Allahumma bashir Ya Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang memberikan cahaya ke alam kubur kami sebagaimana kau berikan kabar gembira kepada kami tentang syurga Subhanallah ini di alam kubur ini mereka sudah dapat kabar gembira tentang syurga kenapa? karena kita jadikan perkuburan mereka tempat zikiran Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah nikmatnya zikiran Amin Apalagi kalau yang dizikirin hamba Allah yang soleh seorang ulama seorang alim penting zaman sekarang gak mau duduk sama ulama gak mau duduk sama orang alim bisa rusak agama kita ini masyarakat Indonesia sudah terbiasa dididik oleh guru-guru kita untuk duduk bersama orang soleh baikkah mereka hidup ataupun sudah wafat mereka hidup kita duduk untuk dapatkan ilmunya mereka wafat kita duduk dekat mereka untuk mendapatkan keberkahannya Alhamdulillah jangan diremehkan keberadaan orang soleh itu keamanan bagi orang sekitarnya adanya mbah jaksa di sini itu keamanan untuk masyarakat sini Amin Ya Allah coba kita lihat ada satu kisah kisah ini dikenal dengan nama Asbabul Wurud sebab Nabi Muhammad bersabda ketika Rasulullah hendak wafat Rasulullah hendak meninggal itu bumi ini pernah bergoncang gempa dahsyat nangis kepada Tuhan makanya tercatat dalam lembaran sejarah Jazira Arab itu pernah terjadi gempa dahsyat sebelum Rasulullah wafat apa penyebab gempa dahsyat itu terjadi karena bumi menangis bumi menangis gempa orang gunung batuk aja bahaya apalagi bumi yang nangis ini bumi menangis lalu berkata kepada Allah ini bumi Ya Rabb kanatil ambiya tamsyi ala wahri paman yamsyi ba'dahum ala wahri dohai Allah dahulu para nabi melangkahkan kakinya di atas pundakku maka setelah mereka wafat siapa yang akan melangkahkan kakinya di atas pundakku Rasulullah hendak wafat bumi berkata semacam itu kenapa karena Rasulullah akan wafat siapa para nabi yang akan melangkahkan kakinya di atas pundak bumi Rasulullah dengar dialog bumi kepada Allah ketika Rasulullah dengar maka Rasulullah bersabda maka kisah ini jadi asbabul murud Rasulullah mengatakan al-ulama ummeti ka'ambiya bani Israel ulama dari golongan umatku seperti para nabi nabinya bani Israel sahkanatil setelah nabi Muhammad berkata ulama ulama itu membuat bumi tenang ulama itu membuat bumi aman tenteran kalau ada ulama alhamdul alhamdul makanya ini mbak jaksa cekal temenanan datangi beliau ziarai beliau tabarukan kepada beliau tawassulan kita gak punya apa-apa yang mau dimajukan kepada Allah kalau beliau sudah jelas oke oke ini diajarin dalil hal kok saya dipelototi paham gak paham gak maksudnya kalau sudah paham ya ceraman gak usah panjang-panjang woyah woyah paham panah paman apalagi majelisnya selain hal ada santunan anak yatim masya Allah tepat 10 maharam masya Allah ini saya buah simalakamah apa itu buah simalakamah kalau undangan dakwah pas tanggal 10 maharam 10 maharam sunnahnya berpuasa hari ini undangannya banyak akhirnya ya orang puasa ya pernah pernah saya datang suatu pengajian dikasih minuman sama buah lagi puasa saya gak sentuh Tuhan rumahnya nangis emang kenapa enggak suka enggak enak bilangnya begitu padahal kan kita puasa akhirnya saya lihat jadwal pagi-pagi dibalap pulang habis langsung ketanggungan wah ini acara dobel-dobel begini pas waktu siang dan pagi pasti disediain makan duduk aja disitu baru buah-buahan suruh cicipin padahal sunnahnya berpuas mudah-mudahan kita dapat pahala puasa amin ya robbal nah selain itu jangan lupa 10 maharam juga banyak sunnah diantaranya sunnah 10 maharam apa tausiul ayal memperluas rezeki nafkah keluarga bapak-bapak denger nih pak pak dengerin kecuali pak lurah gak usah dengerin gak ada sih yang mau dinapkahin ini yang punya istri sama punya anak ini yang punya istri dengerkan rasulullah bersabda tausiul ayal kalau 10 maharam dobelkan belanja dapur dobelkan belanja dah dobelkan biasa kasih berapa 100 ribu 10 maharam 500 ribu dia bu ya senang mau dibela sunnahnya bibituh bahkan disebutkan man tausiul ayal fi yomil asyuro tausiul arzakuhum sanah kamilah barang siapa yang memperluaskan rezeki kepada istrinya 10 maharam dia tidak akan fakir pada tahun tersebut masak Allah nih bapak-bapak nih kalau tahun 2019 ini baru berganti tahun 1441 kalau gak mau ngerasakan fakir hari ini uang belanja dobelin saya setiap mau masuk muharam itu saya dobelin uang belanja sebenarnya ini angin bukan jatuhin tutup saya disuruh minum gak minum minum dari tadi biasa cuman yang ngantar air minum kebangetan gelas penuh ada kuam dikira habibnya habis nyangkul apa ya jadi sunnahnya memperluas pak dobelkan hari ini dobelkan ganti besok sudah lain ganjarannya ini pulang ke rumah lihat buka dompet ada berapa kasihkan insyaallah tahun ini gak bakal fakir amin ya robbal kecuali pak lura kecuali juga setelah ini pak lura akan nikah langsung pahalanya amin selain itu apa menyantuni anak ya masyaallah ini pak lura hebat kebijakannya nyantuni anak yatim di akhirat dekat sama nabi sudah hadis sahih nabi muhammad mengatakan anak wakafil yatim hakada dalam riwayat anak wakafil yatim fil jannah hakada nabi muhammad berkata aku dan yang menyantuni yang mengurus yang mengayomi anak yatim nanti di sorga seperti dua jari ini masyaallah bakal dekat sama nabi waktu nabi mengucapkan ini hadis itu sahabat nabi yang lain yang dengar berebut yang miskin yang kaya cari anak yatim mana anak yatim kenapa kasih uang buat apa biar menjadi orang yang dekat nabi muhammad di akhirat ini kebijakan pribadi apa kebijakan desa pak lura kebijakan desa jadi seluruh pengurus desa nanti di akhirat dekat sama nabi alamdu masyaallah enak kok ya pak lurahnya begini ya yang mudah-mudahan pak lurah begini Allah berbanyak amin minum temenanan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan mengucapkan kalimat khairul bait fihi yatim yuhsanu ilaih wa syahrul bait ilmu'minin fihi yatim yusa'u ilaih nabi muhammad bersabda rumah yang paling bagus adalah yang ada anak yatim di dalamnya dan dia berbuat baik kepada anak yatim tersebut dan rumah yang jelek adalah yang ada anak yatimnya dan dia berbuat jelek kepada anak yatim tersebut ya mudah-mudahan kita dapat rumah yang bagus amin ya robbal ada satu kisah kejadian nyata ini ada seorang ulama' salih ulama' yang baik yang bagus ahli kasyaf ulama' ini Allah bukakan segala hal-hal yang tertutup ketika beliau berjalan di belakangnya banyak muridnya ikut berjalan di belakangnya beliau melewati satu rumah masyarakat umat islam ketika lewat itu rumah seketika ini ulama' muntah di situ keluar isinya baru muntah satu kali muridnya langsung dekatin dikira gurunya sakit dipijit langsung lehernya dipijit badannya cepat-cepat kasih minum belum sempat lagi muntah lagi di situ akhirnya rame masyarakat para dekat kenapa ya kenapa kiai kenapa kiai kata kiainya Masya Allah kok ini rumah bau bangkai ngelewatin rumah rumahnya bau bangkai coba lihat jangan-jangan ada mayat di dalam kok ada membusuk baunya gak sedap airnya diketok rumahnya buka pintu rumah ternyata yang orang rumah ini dikenal sebagai orang baik dikenal sebagai orang baik ditanya kenapa rumahnya bau busuk apa ada sesuatu apa ada bangkai dia bilang gak ada dia cek normal rumahnya gak ada apa-apa airnya keluar yang punya rumah kenapa pak yai rumah kamu baunya busuk nangis ini yang bener saya montah nyumbau busuk dari rumah sampai coba teliti ada bangkai tidak ada kiainya diem lalu berkata sungguh tidak ada rumah yang jelek kecuali karena dua perkara tidak ada rumah yang jelek yang berbau busuk tidak ada rumah yang jelek kecuali karena dua perkara apa itu yang pertama ada Al-Quran dalam rumahnya tapi tidak pernah dibaca awas ini yang jadikan Al-Quran di rumah hanya pajangan hati-hati Al-Quran taruh atas lemari gak pernah dibaca satu kali la ilaha illallah terjadi jelek rumahnya yang kedua di dalamnya ada anak yatim dan dia berbuat jelek kepada anak yatim tersebut ini yang punya rumah langsung teriak pingsan kenapa dia sadar di rumahnya ada dua anak yatim dan dua-duanya dia berbuat jelek bangun terbukti terbukti ucapan Nabi Muhammad rumah yang paling jelek adalah rumah di dalamnya ada anak yatim dan dia berbuat jelek kepada anak yatim tersebut la ilaha maka dari itu mudah-mudahan kita bisa berbuat baik kepada anak yatim amin ya robbal tadi malam kebetulan saya baru pindahan rumah tadi malam doa dan pikir buat berkah rumah ada datang dari Jakarta tamu untuk mengisi acara Habib Nabil bin Shoghi Al-Ghadri Habib Alwi bin Hasan Ali terus dan Kiai Haji Jazuli ini Kiai Haji Jazuli saya punya sahabat luar biasa dia lahir tahun 83 masih muda punya pondok pesantren dua salah satu diantara pondoknya satu pondoknya itu dia bangun menghabiskan dana 9 miliar lebih hebat benar Pak Yayi apa amalannya kalau ditanya dia bilang apa amalannya amalan saya ya amalan yang diajarkan Nabi Muhammad apa itu fihi yatim yuhsanu'ileh kalau rumah mau bagus rumah mau bagus adakan anak yatim di dalamnya berbuat baik kepada anak yatim tersebut begitu kata Nabi Muhammad mau rumah bagus taruh anak yatim berbuat baik kepada yatim tersebut dulu rumahnya biasa pondoknya biasa ditaruh anak yatim di pondoknya anak yatim gratis semua anak yatim di pondok Kiai Jazuli digratiskan anak yatimnya semuanya selain itu makanannya istimewa dimanja dia gak mau dipanggil Kiai gak mau dipanggil Sheikh gak mau dipanggil Ustadz sama anak yatimnya mintanya dipanggil Abi ayahku Masya Allah baru pondoknya baru berdiri tahun 2011 baru-baru kemarin selesai pembangunan 9 miliar Masya Allah memang hadis itu Nabi Muhammad bersabda gak pernah dustah nah mudah-mudahan kita juga bisa dapetin yang semacam itu Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Ya Allah cukup gak? Hah? Lagi? Terus? Terus? Kayak parkiran terus-terus itu dari tadi saya bahas itu dalil saya dari tadi jelaskan tentang dalil sebut hadisnya saya jelaskan derajat hadisnya Sohi saya jelaskan riwayatnya biar apa? biar sampean mantep biar Pak Luranya didukung ini acara haulan kunci tiap tahun pegangan Amin Karena sekarang ini akidah kita lagi diobok-obok Subhanallah Mbah Hashim Ash'ari Mbah Wahab Hasbullah Kisoleh As-Semarangi Syih Yassin Al-Fadhani Syih Arsyad Al-Banjari Syih Yusuf Al-Makassari Mereka semuanya ini para pendahulu kita yang menanamkan ahlu sunnah wal jamaah di tanah Indonesia ini agar kita selamat datang akidah baru kita buat mulid diharamkan kita buat haulan diharamkan akhirnya apa? ulama jauh dari umatnya umat lagi tidak mendengarkan tidak dekat lagi dengan ulama-nya tatanan hidup secara islami mulai rusak gih 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 makanya pegang nih hal insya insya ini saya kasih dalil-dalil semuanya dalilnya masuk akal loh ya masuk akal loh ya diterima akal kenapa zikiran? karena kalau kita zikir turun rahmat biar kebahagiaan juga penduduk kubur kan masuk akal ngeh ngeh hukum islam itu masuk akal bahas masuk akal ini saya mau jelasin ini hukum islam masuk akal hukum islam masuk akal ayo kita bahas nih hukum islam masuk akal bu bu nah ini kita biar nyambung sedikit bahas hukum islam masuk akal saya mau tanya sama ibu-ibu sholat sama puasa mulia mana? sholat sama puasa mulia mana? sholat sholat sama puasa mulia sholat sekarang habib tanya kalau ada perempuan haid wajib puasa apa tidak? tidak setelah suci dari haid puasanya digoboh apa tidak? tidak digoboh apa tidak? tidak betul sekarang habib tanya lagi kalau ada perempuan haid wajib sholat atau tidak? tidak setelah suci dari haid sholatnya digoboh apa tidak? ha? pimen sih ibu-ibu setelah suci dari haid sholatnya digoboh apa tidak? kenapa bilang wajib? ada madhab baru apa? wajib digoboh apa tidak? nah sekarang kami pulang puasa wajib digoboh sholat tidak tidak wajib puasa wajib digoboh sholat tidak pertanyaan inti ini kata ibu-ibu tadi sholat sama puasa mulia soh kenapa puasa wajib digoboh kok sholat tidak ditanya kan melotong karena masuk karena masuk masuk akal ayo ayo kita teliti wanita haid paling cepat itu satu hari satu malam umumnya wanita haid enam atau tujuh hari paling lama wanita haid lima belas hari lima belas malam habib kok hafal ya saya hafalin soalnya pak jaman sekarang ini banyak istri-istri suka ngeledek suami kira suami nostalgia bilangnya apa palang merah lagi hate lagi hate padahal sucinya dua hari yang lalu nah sekarang saya tanya umpamanya di romadhan hate hatnya tujuh hari setelah selesai romadhan tanggal satu syawal mulai dari tanggal dua syawal sampai datang bulan syaban selesai Allah siapkan sebelas bulan untuk menggodok tujuh hari ringan apa ringan ringan apa ringan ringan karena akal kita menerima ringan maka puasa diwajibkan tuh hukum Islam begitu masuk ah sekarang saya mau tanya sholat sholat ringan apa berat yang bilang ringan wali Allah itu ringan apa berat jangankan suruh godok suruh sholat tepat waktu aja sip-sipan gini kata suaminya mama mama sholat subuh ya dah bapak sholat apa bapak sholat duhur aja sholat kasip-sipan kenapa bisa begitu karena sholat berat karena akal kita menerima sholat berat maka sholat tidak diwajibkan godok ini hukum Islam masuk ah paham kaya paham pak paham hebat head enggak bisa paham nah ini buat bapak-bapaknya sekarang ini ini buat bapaknya hukum Islam masuk akal ini tolong dijawab yang keras gantian bu ya saya mau tanya buat bapaknya air mani suci apa najis suci apa najis ibu-ibu jangan jawab sipsipano ya air mani suci apa najis suci air kencing najis apa suci sepakat dokteran kita teliti otak-atik aja dulu air mani kenapa wajib mandi karena air mani keluarnya jarang-jarang betul pak betul kasian ibu-ibu medit air mani keluarnya jarang wajar kalau disuruh mandi lah air kencing sehari keluar berapa kali kalau setiap kencing mandi kencing kencing 40 tahun setruk kencing mandi kencing mandi masuk angin mandi lagi rematik mandi lagi setruk mandi lagi tahlilan itu kalau hukum otak-atik tapi kalau pendapat ulama dan kedokteran sejalan ada kitab namanya nailur roja ala syarah safi natun nejah dalam kitab itu dibahas ini hukum kenapa air mani wajib mandi dan air kencing gak wajib kenapa karena air mani kata imam nailur roja itu dalam kitab beliau apa yahtaju ilal guwah karena mengeluarkan air mani membutuhkan tenaga membutuhkan tenaga bahkan ilmu kedokteran kalau ilmu kedokteran untuk mengeluarkan air mani itu membutuhkan 80% tenaga itu untuk 40 tahun ke bawah 40 tahun ke atas 100% mau tentara mau polisi sama mau habib mau kiaya sama membutuhkan 80% tenaga karena membutuhkan tenaga untuk mengeluarkannya kata beliau apa wayu akibul futur maka setelah keluar mengakibatkan lemes di belakang kakek saya nyengar nyeng miro seneng nemen setelah keluar mengakibatkan lem lemes betul ibu jangan jawab dengerin aja semangat nemen karena lemes orang kalau sudah lemes ibadah malas bekerja malas beraktifitas malas harusnya lemesnya dihilangkan maka untuk menghilangkan lemesnya kita diwajibkan man man mandi setelah mandi lemesnya hilang yang ada apa kuat dan seger kembah kuat dan seger kembah kalau sudah seger kembali dan kuat kembali ulangi lagi yuk ya paham di amalna mengeluarkan air money butuh tenaga maka wajib man lah air kencing butuh tenaga atau tidak kadang-kadang belum niat terus ngotuk dewe kok ya ini penelitian daripada hukumnya hari bowo hari bowo penciptanya udah meninggal madu di tangan barang-barang sampean hama habib kehabalan sampean madu di tangan racun jangan panjang-panjang madu tangan madu tangan kanan racun tangan jelas penyanyi aja tau cuman repot jaman sekarang apa banyak racun dijual mereknya madu maksudnya apa habib banyak orang islam islam yang lainnya dikafir-kafirkan islam yang lainnya dimurtad-murtadkan sama saja itu apa racun dijual mereknya madu saya mau tanya-tanya ini ibu waringin jenggot saya mau tanya ini tolong jawab yang jelas yang keras suaranya ini masalah racun sama madu kalau habib tanya pilih mana diracun apa dimadu alhamdul habib tanya palura habib tanya pilih mana diracun apa dimadu kompak dimadu eh gak boleh ditarik udah ngomong pilih mana diracun tapi ini yang hadir masyaallah kelihatan ibu-ibu solehah semuanya pakai kerudung mukanya bercahaya pakai bedak apa tuh ini masalah 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 hukum saya mau nanya ini ibu-ibu yang hadir ini kan kelihatan cantik-cantik pakai kerudung habib mau nanya pakai kerudung wajib apa tidak pakai kerudung wajib apa tidak kita madhab syafi'i ahlus sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia sepakat para ulama pakai kerudung tidak wajib bingung-bingung sampai loh emang iya pakai kerudung tidak wah tidak wajib kenapa karena bunyi kalimatnya tidak ada pakai kerudung wajib tidak ada bunyi kalimatnya apa menutup aw yang wajib menutup aurat jadi ibu-ibu barengin jagat mau bebas mau tutup aurat pakai kerudung boleh pakai karung beras pakai karpet mushollah pakai sarung suami yang penting nutup paham habib mau nanya pilih mana diracun apa dimadu tapi saya yakin ini ibu-ibu soleha pakai kerudung akhlak semuanya kalau habib tanya pak jawabnya singkat pilih mana diracun apa dimadu jawabnya bib saya gak apa-apa dimadu masya Allah yang penting suamimu diracun betul bu betul sembarangan selamimu racun betul mudah-mudahan perkumpulan ini berkah amin dihadiri para haba'i para giyai para tokoh-tokoh insya Allah manfaat besar insya Allah hari ini kita sudah senangkan kita sudah senangkan orang-orang soleh kita sudah senangkan orang-orang tua kita yang mendahuli kita insya Allah yakin 100% mereka juga akan menyenangkan kita lewat mereka insya Allah Allah akan senangkan kita lewat mereka insya Allah Allah akan bahagiakan kita amin ya rabbal amin ya rabbal mudah-mudahan ini pak lurah mudah-mudahan dicekel temenanan dipegang holnya tiap tahun kita buat jadikan ini adalah rutinitas tahunan jadikan ini kegiatan untuk mengundang rahmat Allah sebagai bentuk kebahagiaan kita adanya para ulama orang-orang soleh dan sebagai bentuk bakti kita kepada para ulama dan orang tua kita amin ya rabbal ya rabbal ya rabbal alamin billahi taufiq wal hidayah al-fatiha anna Allah yubarik hadal jem'al mubarak anna Allah yudakhir fikubur muslimin roha wal-rayhan al-fussat wal-amman walafur ridwan ya hanan ya mannan ya man al-fatiha Allahumma bihakki al-fatiha wa keramati al-fatiha wa sirri al-fatiha wa nir al-fatiha an taftala minkulil khair wa an taja'amna ahli khair wa an ta'amiluna mu'amat ahli khair wa akhtimuruna fi khairin walutfin wa afi'ah wa ahiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh 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 wa barakatuh